Bahwa hidup itu adalah seni melihat Hidup itu seni melihat Hidup itu bukan tentang objek yang ada di hadapan kita Tapi hidup itu bagaimana kita melihat objek tersebut Blind spot banyak orang itu fokus ke objek Padahal objek tidak perlu dipermasalahkan Objek adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan takdir Allah pasti yang terbaik buat kita Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah yang lebih tahu buat anda Dan anda tidak tahu apa-apa Bukankah menciptakan anda lebih mengerti tentang anda Dalam surat Al-Muluk N14 Objek tidak perlu kita permasalahkan Yang perlu kita permasalahkan adalah Bagaimana kita melihat objek tersebut Ketika kita berhijrah Lalu menuntut ilmu Bagaimana cara kita melihat ilmu tersebut Itu yang jadi masalah Sukses atau gagalnya kita Tergantung bagaimana kita melihat ilmu tersebut Bagaimana kita melihat ilmu tersebut Begitu kita salah melihat Semuanya bermasalah Semua akan hancur Semua akan repot Karena hidup itu tentang Bagaimana anda melihat Bagaimana anda melihat Itulah ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Apa kata beliau Tepatnya kita melihat Sebuah hal dan permasalahan Adalah kunci selamat dari tipuan-tipuan syaitan Tepatnya kita melihat Tepatnya kita melihat Itu kunci keselamatan Dari tipuan-tipuan syaitan Dari jebakan-jebakan nafsu kita Hadirin Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nur Ayat 44 Yukallibullahu layla wal nahar Dan Allah silih Gantikan Siang dan malam Malam dan siang Dengan segala ceritanya Dengan segala Pasang surut kehidupannya Dengan segala ujian-ujiannya Dengan segala aral Dan rintangannya Kenapa closing ayat tersebut Jawa'ah Inna fiza'nikal ibrah Dan dalam seluruh ujian tersebut Dalam seluruh masalah-masalah itu Dalam seluruh aral dan rintangan Yang kita hadapi Ada pelajaran Kata Allah Ada pelajaran Ibrah Allah gak mengatakan Ada bencana Allah tidak mengatakan Ada rasa sakit Allah berfirman Ada pelajaran Tapi bukan untuk setiap orang Li'ulil absar Untuk orang Orang yang bisa melihat Dengan tajam Ya hanya orang yang bisa melihat Dengan tajam Itu yang bisa mendapatkan Pelajaran pertama Pelajaran kedua Pelajaran ketiga Pelajaran keempat Pelajaran kelima Pelajaran keenam Terus demikian Dan ketika orang sudah sampai Di level itu hadirin Maka dia akan bermain Di level Syukur Kepada Allah Karena Secara insting manusia Secara tabiat Secara fitrah Kita kalau dikasih sesuatu Sama pihak lain Maka kita akan bersyukur Kita kalau dikasih pelajaran Pelajaran konnotasinya ambigu ya Dalam Indonesia Gue kasih pelajaran Dia itu negatif Tapi artinya Kalau kita dikasih hal yang positif Dari pihak lain Kita akan bersyukur Bukan main di level sabar Main di level tinggi lagi Level syukur Artinya Kemampuan kita melihatlah Yang menentukan respon kita berikutnya Yang menentukan emosi kita berikutnya Yang menentukan marah atau tersenyum kita Di detik-detik berikutnya Yang menentukan air matakah yang keluar Atau senyum manis lah Yang berkibar Itu semua bagaimana Anda melihat sesuatu Menhadirin Untuk melihat Kita butuh cahaya Untuk melihat kita butuh cahaya Mataan itu tidak minus Mataannya minus Tapi ketika Kita adu Lihat-lihatan Pada saat saya lihat Dengan Dengan Lampu terang seperti ini Lalu giliran antum Lampu semua dimatikan Dan semua gelap Maka saya akan memenangkan Kontes tersebut Karena Penglihatan membutuhkan cahaya Begitu juga dalam hidup Kemampuan kita bertahan dalam hidup Tergantung bagaimana Kita melihat sebuah Ujian Sebuah takdir Sebuah hal Dan Kemampuan melihat itu Sangat membutuhkan cahaya Yang bernama Ilmu Inilah kerugian Orang yang gak ngaji Jawa sekalian Kerugian orang yang gak Duduk belajar Kerugian orang yang Tidak serius Mungkin kita datang Ke kajian Tapi kita gak serius Mendengarkan Kita ngobrol sana Ngobrol sini Atau kita datang ke kajian Hanya mengandalkan Kemampuan Pembicaraan Dalam mencairkan Suasana Bukan pada Kekuatan ilmiahnya Maka anda gak akan Dapat apa-apa Mungkin anda terhibur Di forum tersebut Tapi begitu anda keluar Dari pintu keluar Masalah tidak akan selesai Kemampuan kita melihat Itu sangat ditentukan Seberapa Bagus pencahayaan Di tempat tersebut Begitu cahayanya masalah Begitu cahayanya padam Sesuatu yang Tidak Harusnya jadi masalah Kan jadi masalah Ketika mati lampu Jangan sekalian Maka Keberadaan Sebuah bangku besi Di tengah-tengah ruang Tamu kita Yang harusnya gak jadi masalah Itu kan jadi masalah Kita akan nabrak itu bangku Lalu kita akan Cederah Ketika Mati lampu Dan lampu padam Seharusnya Balok-balok Lego yang Sejam yang lalu dimainkan Anak kita Dan masih bererakan Di lantai Itu bukan masalah Bagi kita Dan begitu lampu padam Maka kita akan injak sana Kita akan injak sini Dan kita cederah Sesuatu yang bukan masalah Begitu cahaya padam Mengakibatkan kita Tidak bisa melihat Dan ketika kita Tidak bisa melihat Maka masalah-masalah itu Akan datang Lihat bagaimana Cerdasnya para ulama kita Sihatun nazar Ilal umur Najatun min gurur Tepatnya seseorang Dalam melihat sebuah objek Itu adalah kunci selamatnya Dari tipuan-tipuan Yang ada selama ini Itu dikatakan Imam Syafi'i Dan kalimat beliau Adalah Kalimat yang lahir Dari wahyu Di antara surat An-Nur Ayat 44 Ini bukan tentang Objek Ini tentang Dari angle Mana kita melihat Objek tersebut Dan bagaimana Cara kita melihat Itu membedakan Ulama Dengan orang awam Itu yang membedakan Mana penuntut ilmu Yang rajin datang Dan mana penuntut ilmu Yang rajin cuti Hadirin sekalian Orang yang Datangnya bolong-bolong Dia gak akan bisa melihat Dia yang rugi Dia yang rugi Dan dia akan rapuh Setiap ada hal sedikit Pecah Setiap ada masalah sedikit Meledak Kenapa? Salah melihat Hadirin Salah melihat Salah Melihat Begitu juga Ketika kita bicara Dunia ilmu Ya maaf Kita harus tepat Dalam melihat Dimana letak ilmu Kita harus tepat Dalam melihat Apa itu hakikat ilmu Ketika kita salah Dalam melihat ilmu Maka semuanya salah Hadirin yang Allah muliakan Ini sederhana aja Ketika kita buat kajian Lalu kita melihat Bahwa suksesnya Majelis ilmu Itu diukur Dari banyaknya yang hadir Maka begitu yang hadir Banyak Maka kita merasa Kita sudah sampai Pada puncak keberhasilan Dan itu fatal Hadirin Itu fatal Maka ketika kita merasa Kita sudah sampai Pada tujuan Kita tidak akan Memperbaiki Banyak sisi Dari kehidupan kita Maka kita sudah sampai Ketika kita merasa Sudah sampai pada Destinasi yang kita tuju Maka kita tidak akan Lanjutkan perjalanan Kita tidak akan Lanjutkan perjalanan Ketika kita Punya Punya tujuan Mau ke Bandung Maka kita Akan lewat Tol Cipularang Begitu pastor Dan mentok-mentok Buah batu Kita akan keluar Jalan tol Padahal jalan tol itu Masih panjang Masih lumayan lah Masih sampai Celenyi kan gitu ya Tapi kita rasa Kita sudah sampai Tujuan nih Kita tidak akan Lanjutkan jalan tol tersebut Tapi kalau kita merasa Tujuan kita adalah Tasik Malaya Tujuan kita Adalah Apa Nagrek Maka kita akan Lanjutkan perjalanan Kita akan selesaikan Jalan tol tersebut Sama Ketika kita melihat Bahwa Ilmu itu Banyak yang hadir Udah begitu merasa Banyak yang hadir Selesai Kelar Kita dapetin semuanya Menurut asumsi kita Kalau kita berpikir Ilmu itu adalah Hafalan Maka begitu kita sudah Menghafal sebuah Surat Sebuah Hadith Maka semuanya Berarti sudah Dindapatkan Maka kita tidak akan Melihat sisi-sisi lain Dari ilmu tersebut Kalau kita berpikir Ilmu itu dipuji orang Maka Target kita Bagaimana kita dipuji Dipuji Dan dipuji Ilmu itu diakui Hadirin Ini tentang bagaimana kita melihat Dan kenapa kita belajar adab Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT Karena Hakikat ilmu itu bukan Konten Bukan Hakikat ilmu itu bukan Kemampuan menghafal Walaupun kemampuan menghafal itu penting Bukan kecerdasan Walaupun kecerdasan itu penting Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Mengatakan Yang 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 Ba'atu min qalbih Al-iftiqarul haqiki Al-hali Lal ilmi Al-mujaradi Ilal muhim Al-sawabi Ilmu itu Menumbuhkan Rasa Butuh kepada Allah Di dalam hati seorang hamba Bukan sebatas Kemampuan ilmiah Untuk Mendapatkan jawaban yang benar Bukan sebatas Kemampuan ilmiah Untuk Mencapai kesimpulan yang benar Bukan Bukan itu ilmu kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Ilmu itu Adalah kekuatan yang menumbuhkan Rasa butuh kita kepada Allah Di dalam hati kita Yang menumbuhkan Rasa pengagungan Kepada Allah Yang menumbuhkan Rasa Betapa besarnya Rabbul Alamin Dan rasa ini Akan berdampak Keseluruh Sendi-sendi Kehidupan kita Itu ilmu Dan itu ulama yang mengatakan Bukan sebatas Hafal Bukan sebatas Kemampuan Menganalisa Tapi nonsense Dalam praktek Dan implementasi Bukan sebatas Menghafal Jus 30 atau Jus 29 Tapi tidak ada Satupun ayat Dari Jus 30 Dan Jus 29 itu Yang ada di hari Senin kehidupan kita Selasa kehidupan kita Rabu kehidupan kita Kamis kehidupan kita Lalu Jumat di kehidupan kita Sabtu Ahad Lalu balik lagi Senin Bukan itu Bukan hanya sebatas Kemampuan ilmiah Untuk membedakan Mana yang benar Mana yang salah Bukan itu Iblis juga ngerti Mana yang benar Mana yang salah Iblis paham Ilmu itu Menumbuhkan rasa Butuh Di dalam hati kita Lalu ketika Seseorang sudah Merasa butuh Maka dari Senin sampai Senin lagi Dia akan Bersikap Sebagai orang Yang butuh Dan gaya orang Yang butuh Itu akan terlihat Dari cara Bicara Cara Merespon Cara Bagaimana Dia patuh Bagaimana Dia nurut Kenapa Asisten di rumah Tangga Sebagian kita Walaupun kita Bentak-bentak Dia ngomel-ngomel Dia tetap tertunduk Lalu dia bilang Ianya Ianya Atau iya pak Iya pak Atau iya den Iya den Padahal mungkin kita Zolim sama dia Dia gak salah Kenapa dia begitu Karena dia butuh Pekerjaan dari Diri kita Dia butuh Dia butuh Uang Yang kita kasih Dia setiap bulan Butuh Saya tadi Kesini Dengan seorang Teman Teman lama Terus dia cerita Di lingkungan kerjaannya Beberapa waktu yang lalu Dia dizolimi Oleh seniornya Lalu dia dimarahin Padahal bukan salah dia Dan dia katakan Sikap dia hanya bisa Tertunduk Lalu iya Minta maaf Padahal bukan salah dia Bahkan dia ada di fitnah Pada saat itu Dan dia bilang Saya pengen nangis Ada laki-laki nih Cowok tulen Hadirin pengen nangis Karena kena dicecer Dan dia gak ngelawan tuh Gak ngelawan Iya Iya Kenapa dia gak ngelawan tuh Karena dia butuh tuh kerjaan Butuh di kerjaan Tapi di sisanya Dia merasa gak salah Dia merasa diteken Maka ekspresinya nangis Butuh Hadirin Kenapa kita suka-suka Di hidup di dunia Kenapa kita tabrak aja yang haram Gak ada rasa butuh Sama Allah SWT Gak ada rasa butuh Baru ketika dokter bilang CA Stadium 4A Baru muncul tuh Rasa butuh Nangis deh tuh Lalu seperti gaman terakhir Sujud sama Allah Itu kan pola pikirnya Hadirin Dia merasa butuh Hadirin yang Allah muliakan Itu ilmu Kata Al-Imanul Qayyum Itu ilmu Makanya sekali lagi Letaknya ilmu itu Di hati jamaah Bukan Bukan di buku Makanya salah satu baik Yang sangat terkenal Di dunia ilmu Al-ilmu mafi sudur Ilmu itu apa yang ada Di dalam dada anda Bukan apa yang ada Dalam buku anda